Dewi Persik sempat dibuat emosi saat membahas perihal rumah tangganya dengan Angga Wijaya. Pasalnya, Angga Wijaya mengeluh tak pernah digaji oleh sang istri. Ucapan tersebut tentu membuat Dewi Persik shock. Awalnya, Dewi Persik mengaku tahu perkataan Angga itu dari sang asisten. Dari situlah Dewi Persik bingung soal status Angga Wijaya. Ada kata-kata yang gak aku suka. Asisten aku bilang, kamu enak digaji sama Dewi, aku tidak digaji. Saya jadi bingung, suamiku ini asisten aku atau suamiku, tanyanya, dilansir Tribun Style dari Youtube Trans TV Oficial pada Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Kalau nganterin aku syuting, apakah minta bayaran, Imbuh Dewi Persik? Perempuan yang akrab di Sapa DP ini lantas menegaskan bahwa Angga merupakan suaminya bukanlah asistennya. Dewi Persik merasa kurang etis apabila suaminya meminta bayaran ketika menemaninya bekerja. Terlebih lagi selama ini Angga Wijaya tidak bekerja selayaknya seperti manajernya. Manajer itu yang mencari pekerjaan. Dia gak mencari pekerjaan. Pekerjaan yang datang sama aku. Tinggal tolong dong harganya segini, ucap Dewi Persik. Mantan istri Aldi Tahir itu pun mengatakan bahwa seharusnya Angga belak-belakan apabila ingin digaji olehnya. Pemilik goyang gergaji itu menyebut pekerjaan Angga Wijaya hanya menemaninya di ranjang. Loh aku giling aku minta tolong suamiku dong. Masih ada yang lain Rotman untuk urusan di lapangan. Pak itu cuma menemani aku di ranjang, tuturnya yang seolah tengah menahan emosi. Ngomong dong, kamu minta duit. Ngomong dong, tutup Dewi Persik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!